Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di I.I.P. Channel bersama saya, I.I.P. Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan memusuhimu dengan sikapnya Tapi mencintaimu dengan sepenuh hatinya Perhatikan tanda-tanda ini Jadi, ketika orang mencintai Walaupun dia berusaha menyembunyikan perasaan cintanya Tetap saja akan kelihatan Contoh sederhana ya Kita akan menyukai seseorang Walaupun kita berusaha untuk bersikap Sebiasa mungkin Senatural mungkin Tetap saja Akan terlihat gerogi Di hadapan orang yang kita sukai Ketika kita menyukai seseorang Kita ketemu dengan orang yang kita sukai Yang kita cintai Itu bibir kita terasa kaku Lidah kita terasa keluh Ya Biasanya kita ngomong di depan orang Berjam-jam Tidak ada persoalan Begitu Berhadapan dengan orang yang kita sukai Jadi deg-degan Jadi bersikap aneh dan seterusnya Jadi sekuat apapun orang berusaha menutupi Rasa cintanya kepada seseorang Yang akan tetap terlihat di permukaan Ya Ketika mantan Membenci kita Memusuhi kita Untuk menutupi perasaan cintanya Yang amat sangat besar terhadap kita Ya Tetap akan kelihatan Ada tanda yang bisa kita lihat Nah Sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Ya Nah Jadi ya Ada Hal-hal yang bisa kita perhatikan Ketika mantan Masih mencintai kita Dengan sepenuh hatinya Dia tidak akan Pernah bisa fokus Kepada orang lain Sehingga Walaupun mantan berusaha Untuk segera mencari Pengganti kita Dia akan selalu Menemui Kegagalan Karena cinta Itu membuat orang menjadi refleks Untuk selalu menceritakan Rasa hatinya Segala pengalamannya Bersama dengan orang yang ia cintai Kalau mantan masih mencintai kita Maka kepada pasangan barunya Ya Kalau sehari itu dia Bercerita tentang Seratus tema Ya Maka Sembilan puluh tema Ujung-ujungnya Akan kembali Bercerita Tentang pengalamannya Selama bersama kita Yang ujung-ujungnya Pasangan barunya Jadi cemburu kepada kita Yang lambat laun Membuat dia tidak betah Dan akhirnya berpisah Ya Jadi ketika Mantan menjauhi kita Dia memusuhi kita Maka tanda yang paling mudah dilihat Bersama pasangan barunya Dia akan selalu gagal Kenapa demikian? Karena hatinya Tidak bersama pasangan barunya Hatinya Selalu bersama kita Fikirannya Tidak pernah hadir bersama pasangan barunya Karena fikirannya Selalu Melayang-layang Terkenang kepada kita Atau Ketika berpisah dengan kita Mantan tidak kunjung Yang menemukan Seseorang yang Pas di hatinya Untuk menggantikan Kedudukan kita Jadi Mantan Tetap sendirian Apakah dia sudah mencoba Mencari pengganti Yang ujung-ujungnya Balik lagi sendirian Atau Mantan sama sekali Belum mencari Pengganti kita Itu adalah Tanda bahwa Hatinya Sepenuhnya Masih mencintai kita Walaupun Sikapnya Dia memusuhi kita Tujuannya apa? Untuk menutup Perasaan hatinya Agar kita Tidak pernah tahu Bahwa dia Masih mencintai kita Ya Nah Jadi Yang paling penting Sekarang Bahwa Keadaan kita ini Kita bersyukur Kepada Allah Ya Dengan kita Bersyukur Kepada Allah Ya Kita Meyakini Bahwa Perpisahan ini Sementara Kita berkeyakinan Bahwa Mantan Pasti akan Pasti akan Kembali lagi Kepada kita Maka itu akan Membuka Pintu Kemudahan Agar kita Dan Mantan Bisa Kembali bersama Itu akan Itu akan Mu'min Seiring waktu Malah terus Bertambah Dan cinta Itulah Yang akan Menyatukan Kita Kembali Dengan Mantan Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis Sawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh